Ya oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki Kemarin gue menanyakan ke istri gue Lebih suka belanja di matahari atau lebih suka belanja di Ramayana? Kata istri gue sebenernya sama aja, kualitasnya pun gak jauh beda Tapi istri gue lebih seneng belanja di matahari Dan menurut dia, kalau Ramayana kan di pinggiran-pinggiran ya Kalau besarkan matahari biasanya ada di mal-mal besar Nah itu kan pandangan dari istri gue Dan bisa jadi itu juga merupakan pandangan-pandangan dari istri-istrinya lu guys Atau temen lu lah, atau siapapun Nah, jadi apakah dalam menyongsong lebaran 2023 nanti Kemudian akhir tahun 2022 ini lebih baik serok matahari? Nah kita lihat Sebenernya matahari ini ada cukup banyak drama guys ya Yang membuat enerjanya cukup jatuh Tapi kita gak akan membahas sampai sebetul itu Karena cukup memakan waktu yang lama Dan matahari ini sendiri kita masuk ke laporan keuangannya aja Ekuitasnya lu lihat guys dari yang tadinya 1,8 triliun Jadi 1,7 triliun Jadi 581 miliar Jadi 1 triliun lagi Kemudian turun lagi guys Jadi 400 miliar Ekuitas di tahun 2022 ini lu bisa lihat di laporan keuangannya memang yang tadinya 1 triliun bisa jadi 400 miliaran Salah satunya karena si matahari ini membagikan dividen Si LPF, LPF, PPF ini membagikan dividen Dan dividennya cukup jumbo Itu kalau gue gak salah sekitar interinya 100 Kemudian di tahun 2022 ini 250an Dan tentu saja itu mengurangi kas dari si LPF itu Lu bisa lihat yang tadinya ada 600 miliaran Jadi tinggal 200 miliaran Dari kas dan banknya di bagian aset Kemudian itu kan dari ekuitas guys ya Sebenarnya matahari ini secara revenue Secara pendapatan dia lebih besar daripada ramayanan Yang tadinya 10 triliun 10 triliun guys Di tahun 2018 Di tahun 2019 10 triliun Turun anjlok betul di tahun 2020 Karena ya pandemi Banyak kan gerai-gerai yang pada saat PSBB awal-awal itu langsung disuruh untuk tutup Itu berdampak banget sama si matahari Sehingga turun omsetnya ya lebih dari 50% Jadi tinggal 4,8 triliun Maik lagi di tahun 2020 1,5 triliun Dan sebenarnya kalau lu lihat di tahun 2022 ini Masih berpotensi melebihi kinerja di tahun 2021 guys Walaupun ekuitasnya turun Tapi secara pendapatan matahari sudah ada peningkatan Dari yang tadinya 5,5 triliun Pendapatannya di kuartal 3 tahun 2022 Sudah mencatatkan pendapatan 4,9 triliun Oke itu pendapatannya sudah lebih baik daripada tahun 2020 dan tahun 2021 Sebenarnya itu kan yang kita cari kan Bukan kita sih Tapi ada beberapa orang yang memang mencari saham yang terburuk di tahun 2020-2021 pada saat ini Dan mencoba mulai masuk kembali Karena tahu bahwa sahamnya itu di bawah Sedang di bawah gitu loh Tinggal menunjukin kinerjanya bagus Nah sekarang kita lihat laba bersihnya Laba bersihnya sama Di tahun 2022 ini sudah 1 triliun Walaupun kalau kita cek lebih rinci ada yang merupakan hasil dari penjualan aset tetapnya Kemudian yang sebelumnya itu ada 900 miliar dan di tahun 2020 itu minus 800 miliar Intinya adalah kinerja di tahun 2022 secara angka ya Sudah lebih baik daripada tahun 2021 Hanya saja kalau lu mungkin lihat dari ekuitasnya Ekuitasnya ini benar-benar naik turun naik turun Ya itu yang tadi gue bilang Salah satunya karena pembayaran di HIDR Dan memang ada beberapa toko yang ditutup ya guys Ada toko-toko atau gerai dari ramai yang ditutup Sehingga menyebabkan si ekuitasnya ini turunan Kalau lu lihat di pihak ketiga Contohnya LPI Lu kalau melihat dernya dari LPPF ini pasti mengerikan Dia gede lah Liabilitasnya, total liabilitasnya itu adalah 5 triliun guys 5 triliun berbanding dengan ekuitasnya yang cuma 400 miliar Berarti kan sekitar lebih dari seribu ya Ya lebih gede lah pokoknya Lebih gede liabilitasnya daripada ekuitasnya Tapi sebenarnya kalau lu perhatikan lebih rinci mengenai liabilitasnya Liabilitas yang paling besar apa sih? Liabilitasnya ya kewajiban sewa jangka panjang Yang itu sendiri mencapai 2,5 triliun Dan sebenarnya itu bukan liabilitas atau kewajiban yang berbahaya Karena dia sewa Dan ini imbasnya dari penerapan PSAK AK sewa 73 di tahun, kalau gue gak salah tahun 2020 awal ya Yang mana semua sewa, beban sewa Itu yang tadinya sewa operasional, sewa pembiayaan Masuk ke semua Keliabilitas Sehingga liabilitasnya seakan-akan menjadi besar Seperti itu Tapi kalau lu lihat Itu dampak negatifnya ya Jadi dampak negatifnya itu seakan-akan kalau secara laporan keuangan ini perusahaan jelek banget nih Udah ekuitasnya turun Utangnya gede lagi Kayak begitu Tapi kalau misalkan lu lihat di bagian beban usaha Beban usaha sewa Yang tadinya sebelum ada PSAK 73 Beban usaha sewanya itu besar Bisa 1,5 triliun sendiri Nah lu boleh lihat guys, di catatan tahun 2019 dan tahun 2018 Untuk beban usahanya itu 1 triliun Cuman beban sewa Tapi setelah ada penerapan tersebut ya Yang PSAK 73 Untuk beban sewanya itu kan beralih Jadi dia ke kewajiban sewa jangka panjang Nah disitu nanti liabilitasnya jadi besar Yang tadinya dibayarkan besar di beban usaha Beban sewa itu Sekarang pembayaran di beban sewanya ya tinggal 600 miliar, 300 miliar Jadi kecil Tapi memang terlihat sebenarnya liabilitasnya besar Nah Sebenarnya itu sih Jadi don't judge by the cover Ya walaupun kalau ada ekuitasnya Gue bisa mengatakan buruk Tapi ada harapan sebenarnya untuk LPPF ini bangkit kembali Karena memang dia sudah dibelikan ya Oleh Auric apa Arndi gitu Yang dari Singapura Jadi dia saat pemegang saham pengendalinya sekarang Kita masih bisa menunggu Apa maka yang akan dilakukan oleh pemegang saham pengendali yang baru Nah kayak begitu Dan LPPF ini Bagi dividennya cukup besar Walaupun sebenarnya gue gak terlalu suka Yang pernah gue bilang di video sebelumnya Pada saat gue membahas Ramayana Jangan terlalu membagi dividen terlalu besar Menurut jangka panjang Karena sebenarnya itu kurang bagus Lebih baik membagi dividen payout rasnya itu 30% 50% Karena Di tahun 2021 sendiri Dia membagikan dividen payout rasnya 100% Kayak si matahari ini Sehingga ya yang dibagikan 350 Padahal Labang bersihnya sendiri Secara IPS itu ya cuma 347 Terlepas dari dia menjual aset Menjual toko Menjual aset tetap Ya dia IPS nya 347 Tapi yang dibagikan dividen Kepada para pemegang sahamnya itu 350 Itu sebenarnya kan lombok jadinya Tapi gak bagus Untuk jangka panjang sekali lagi Walaupun ketika mendekati pembagian dikirim Biasanya harga sahamnya naik tuh Nah pas ekstremnya Turun lagi Jadi begitu guys Nah Kalau kita lihat dari valuasinya guys Di tahun 2018 Dia PBV nya 8 Di tahun 2019 6 Tahun 2020 dia 5 Di tahun 2021 dia 10 PBV nya Dan di tahun 2022 Ini PBV nya sampai 26 kali Sama kayak Unilever sebenarnya Walaupun beda sektor guys ya Unilever itu Dia buvelingnya sebenarnya Kalau gue hitung di angka 100-200an Tapi di harga saham yang 4 ribu Ya dia PBV nya gede banget Sama seperti matahari Tapi secara PER Dia lebih murah Dibandingkan 5 tahun terakhir Karena PER di tahun 2022 ini Dia 7 Dan pada tahun 2021 11 Tahun 2020 Abnormal lah Gak usah dihitung ya Tahun 2019 8 Tahun 2018 14 Secara PER sebenarnya dalam 5 tahun terakhir LPPF ini murah Walaupun secara valuasi PBV Dia lebih mahal Mahal banget sebenarnya Nah Harga wajarnya Kalau gue hitung pun ada di angka 1.500 Sekarang harga sahamnya itu di angka 4 ribuan Jadi Lu bisa menyembuhkan sendiri Untuk jangka panjang Mana yang lebih baik antara ramayana sama matahari Ya kalau gue Kalau gue pribadi Gue akan memilih ramayana Yang gue bahas pada video sebelumnya Gue kalau misalkan akan swing Mengambil potensi cuan ketika lebaran Daripada matahari Gue memilih ramayana Tapi inget guys Ingat Matahari Ini besar Revenuenya Dia lebih terkenal di kalangan orang-orang ya Yang orang-orang mungkin ibu-ibu Teman-teman yang lain Dia berada di mal-mal yang cukup besar Kalau ramayana memang berada di mal-mal pinggiran Itu kalau kata bini gue guys ya Sekali lagi Jadi Sebenarnya kedua ini Kedua Kedua Emiten ini matahari dan ramayana Ketika menyongsong lebaran itu Ada potensi memberikan cuan Walaupun sekali lagi gue katakan Mungkin tidak multi beggar atau tidak beggar Ya Barang 10%, 20% hingga 40% bisa lah Berarti beli sahamnya dari sekarang Nah sekarang Kita tinggal tunggu aja Untuk Ini kan kuartal 4 ya desia Ini udah tanggal 26 Desember Dan kuartal 4 sedikit lagi Biasanya memang Dari 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 Emiten seperti ini adalah Menjelang lebaran Sama di akhir tahun Nah kita lihat nanti Pada saat Akhir tahun 2022 Mana yang mencatatkan Kinerja yang lebih bersih Lebih tinggi Kinerja laba bersih yang lebih tinggi Antara LPF LPF PPF Sama sih RALS Jadi kita tunggu Mana yang paling tinggi Mencatatkan kinerjanya Apakah kita udah telat Beli sahamnya Belum Tenang aja Dia belum akan kemana-mana Paling tidak sampai kuartal 1 2022 Baru nanti di kuartal 1 2022 Banyak orang yang akan menyadari Bahwa ini bisa Memberikan potensi keuntungan Seperti itu Tapi kalau mau nyicil Menyicil dari sekarang Ya silahkan Ya begitu guys Paling itu aja Pembahasan dari LPF Yang sekali lagi Ini belum Sunset sebenarnya Untuk si LPF Masih kita perlu Tunggu Kinerja di tahun 2022 Secara Full year Karena ada Pemegang saham Pengendali yang Baru Dan Ya Pandemi sudah lewat lah Mudah-mudahan sudah lewat Tidak ada PPKM Tidak ada PSBB Sehingga Potensi emiten Seperti RALS Dan LPF Ini untuk bangkit Bisa Dan ketika nanti Ekuitasnya tumbuh Besar Ya secara tidak langsung Nanti Value-nya akan meningkat Secara tidak langsung Pula ya PPF-nya akan Lebih murah juga Kalau harga sahamnya Tidak kemana-mana Seperti itu guys Oke sekian aja Pembahasan LPF dari gue Mudah-mudahan video ini Bermanfaat buat lu Dan semoga lu sehat selalu Sehingga kita bisa bertemu Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh